Tapi menurut gue memang kemampuan seorang CTO untuk berkomunikasi, kemampuan orang CTO untuk mengerti bisnis perusahaannya, dan kemampuan CTO untuk mendalami beberapa aspek yang di luar bidangnya agar dia bisa merangkai semuanya itu untuk memastikan Departemen Teknologinya yang bisa supportin semua hal yang ada di perusahaan itu juga terjadi. Selamat datang di Ceritanya Developer, podcast yang menampilkan developer, programmer, atau engineer Indonesia inspiratif yang tersebar di seluruh dunia. Bersama saya Riza, kita akan menggali bagaimana mereka berjuang, suka dukanya dalam perjalanan karir, hingga kesalahan konyol saat ngoding. Podcast ini diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah startup non-profit yang punya misi menyetarakan talenta digital di Indonesia. Dan sekarang kita akan ngobrol bareng seseorang yang paket lengkap ya, paket lengkap. Jadi dia developer, kemudian sempat jadi CTO juga, terus lumayan aktif di komunitas, terus juga advice juga di beberapa startup gitu ya sekarang-sekarang ini. Langsung aja kita sapa. Bapak Rindra Toro, halo, gimana kabarnya pak? Halo, kabar baik, uang tiga. Gimana sekarang, kesibukannya apa nih? Kebukannya, ya masih jadi kulit keyboard di Pritis Teknologi Nusantara. Pritis Teknologi Nusantara, itu kantor terbaru ya? Ya, kantor terbaru tiga tahun inilah. Oke, mantap. Nanti kita akan cerita-cerita ke sana, tapi sebelum itu seperti biasa, biar teman-teman lebih kenal juga, mungkin bisa diceritakan awal mula tertarik ke programming itu gimana sih? Awal mula tertarik ke programming, kayaknya itu masih kecil banget, tahun 88 kali ya, 1988. Itu gue dikasih PC jadol sama bokap, tapi gak jadol-jadol amat ya, mungkin bokap belinya baru, gue gak tau juga. Itu masih kayak PC 80286 ya, masih pake MS-DOS gue ingatnya. Nah, itu gue dikenalin sama sepupu-pupu gue, gue panggilnya Mas Edo, dia sekarang jadi doseng di Presiden University, kalau gak salah sama jadi staff di Kominfo. Nah, itu dia ngajarin gue pertama, pake Key Basic atau GW Basic, atau Basic-K gue lupa lah, antara tiga itu salah satu. Tapi tiga-tiganya dia ngajarin gue, ketiga programming lagi gitu. Itu gue masih SD, kelas 24 kali ya. Itu kelas 24 kayaknya, gue pertama kali kena, dan disitu gue seneng karena, kayaknya kok something yang menarik gitu ya, selain gue juga, karena di sekolah juga seneng, pelajaran otomatika, dan pas gue ngeliat programming itu, kayak langsung jatuh hati aja sih, oh mungkin ini sesuatu yang, bakalan jadi jalan hidup gue sih, untuk tetap-tetap kalau begini ya, gitu sih ya kayaknya. Oke, berarti dari awal ya, udah merasa kalau ini adalah jalan hidup gitu ya. Walaupun sering banget itu, bingung ini gimana cari jalan keluar ya. Nah, gue punya temen satu komplek, namanya Lukman. Dia sekarang ada di Makassar, di Unhas. Gue kurang tahu dia juga ngajar juga apa di sana, tapi dia pegang sistem dan jaringan Unhas, sekarang Universitas Saksanuddin. Itu temen gue SD, yang sama-sama ngoprek komputer bareng, hanya kalau dia memang dari dulu, sebenarnya kayak dari sisi operasi sistem, networking gitu, makanya dia sekarang juga, di sisi yang itu juga, walaupun lately gue denger, dia suka ini nih, buka kelas-kelasnya Bung Riza nih, tentang JS, jadi dia sekarang kayaknya lagi explore next JS, kalau gak salah. Dan kadang-kadang kita masih sering ngobrol, Oh ya, wow, oke. Ya, bisa dibilang mungkin kita older generation, sekarang Umbrenya udah 42, tapi masih suka utak kaki kali ya. Dan kita seneng sih ngobrolnya gitu. Nah, itu temen dari kecil, dari TK sih, dan dia juga suka sama sih. Kalau boleh tahu dulu kecil di mana? Saya di Maros, kepatlah kota Maros, Sulawesi Selatan. Aku sama temen-temen, kita berdua satu kompleks, kebetulan Bapak kami berdua kerja di dekat kecil, jadi kita rumah deketan, sering main bareng, termasuk komplek komputer bareng. Nah, tadi sempat bahas tentang, kalau mentok, kalau bingung, mau gimana cara kerjanya, gitu-gitu, itu pasti sering lah ya, kalau developer kan. Nah, itu gimana biasanya, apa yang dilakukan ketika mentok, kayak gitu? Ketika mentok, yang pertama sih, paling sering sih, lama dulu nguprok, gitu. Itu nggak ketemu-ketemu ya. Terus, kalau udah lelah banget, nguprok berdua, dia bisa main dulu aja lah, naik sepeda kemana, Nah, pergi naik sepeda, main ke Kali, karena rumah kita ada sungai gitu, kadang-kadang kita main di situ, atau kita nyeburuk di kolam, di belakang, kantor orang tua kita, baru, eh, kayaknya ketemu nih tadi, masalah aja di mana, buru-buru pulang gitu, naik sepeda, pernah buru-buru pulang, naik sepeda, karena coba nulis kotnya, gue lupa pakai celana dalam, celana dalam gue, ketinggalan dapet kolam, jadi gue pakai celana bawah, ya. Oke, oke. Karena kan jeplung kolamnya, nggak pakai apa-apa kan? Begitu pulang lupa. Iya, iya, iya. Oke, oke. Ya, intinya sebenarnya, kita, apa ya, tidak selalu berada di depan komputer, kalau masalahnya di depan komputer, berarti kita harus minggir dulu ya, keluar dulu, refreshing dulu gitu ya. Iya, kan kalau makin di depan komputer, makin stuck, makin stress sendiri, makin kesel ya. Kayak kesel sendiri. Padahal, mungkin gue tuh refresh dulu, sebagian kotaknya, dia bakal, apanya, solusinya. Iya, kadang-kadang kita di depan, di depan monitor gitu, mungkin mata juga capek, sering, jadi akhirnya sering banyak salah gitu ya, kadang-kadang butuh juga ya, untuk refresh gitu ya. Iya, salah, terus, entah kenapa, jari kita jadi kayak, asal-salah-salah getik, varia bagapun, jadinya kan jadi kesel banget sendiri. Padahal itu sebetulnya, jatuhnya udah fatigue, udah lelah kan, semuanya, butuh istirahat dulu mungkin, fokus ke hal lain yang disuka juga, dan itu bisa, ternyata setelah itu, kalau kita pikirin balik lagi ke sana, bisa ketemu, ya dulu mungkin susahnya, kayak sekarang, dulu kan belum ada internet, dan paling gampang nanya ke orang yang kita kenal, nah mau nanya sepupu gue itu, waktu itu kan jauh, jadi harus pakai surat gitu, kalau mau nanya, dan dia juga jawabnya lama juga, kadang males juga, yaudah mending, cari sendiri dulu. Jadi nanya hari ini, jawabannya baru sampai minggu depan gitu ya? karena aku kan tinggal di Maros, sepupu yang, nggak ngajarin itu, dia tinggal di Bandung, karena orang tuanya, jadi dosen, kalau salah di IPB, jadi kita jauh banget, kalau mau nanya-nanya, pesa juga. Ada yang aku anggap senior, di komplek juga, yang aku pikir ngerti, tapi kadang dia juga bingung, jadi yaudah lah. Oke, oke, nah, mungkin bisa, apa, bisa menceritakan secara singkat, perjalanan karir sampai saat ini, singkat-singkat aja. Jadi, mungkin, enaknya cocok, cerita dari kuliah, ini karirnya gimana ya? Lulus kuliah gimana gitu ya? Boleh, boleh. Ya, kuliah, sebetulnya gue tadi, memasukkan informatika, karena ibu, ibu itu, kerja di depan, dan selalu melihat, orang dan busan, dan informatika itu, cuma benerin komputer, kabel jaringan, sama printer, jadi dia bilang, ngapain, jadi, ambil teknik informatika, atau apa gitu, karena kamu nanti jatuhnya, jadi, support luar gitu, benerin printer, kabel jaringan, sama PC kan, sama komputer. Anak IT ya? Iya, anak IT. Jadi, bokap pengennya, gue masuk, kalau enggak, mesin, elektro, cuma dikasih dua, coising, dan akhirnya, saat itu, ya, walaupun, padahal waktu itu, gue ingat banget, tahun 97, gue lulus SMA, gue tentu, ditawarin beasiswa, di BINUS, KULI, sampai lulus, untuk ambil teknik informatika, tapi karena nyatap, dia setuju, jadi ya, gue akhirnya, masuk ke UI, ke ambil teknik mesin, itu juga, D3 doang, di bawah kualitasnya, ke UI, lulus, gue coba, ambil nekatronik, karena gue pengen, yang ada berhubungan, sama koding, karena cuma di nekatronik, kita dapat, programming lebih banyak, compare, ke konsentrasi yang lain, kayak mesin produksi, dan yang penuh, kalau kita ngambil tugas akhir, nekatronik, nanti kita dapat banyak, tentang, programan, nah, lulus, gue kerjanya, awalnya, enggak, berhubungan sama, IT directing, tapi, dulu ngurusin, kayak, robot industri gitu, jadi, terus, lama, itu cuma, banyak bergelut, di bidang robotik, pernah sih, berhubungan di bidang IT, itu, di online training, di Kobayashiopo, Singapur, tapi, itu juga enggak lama, karena, habis itu, banyak lagi fokusnya, di robotik, sampai, akhirnya, tahun 2009, kalau enggak salah, gue dapat project, Blackberry, nah, project itu, awalnya, cuma iseng-iseng, gue aja sih, di luar jam kantor, gitu, karena, gue lebih pekerja, robotik, walaupun ada, ngoding juga, tapi, waktu itu, gue, intersing, dengan Blackberry, karena, kayaknya, small device, can do a lot of thing, gitu, tapi, waktu itu, gue ditawarin, kerja di Blackberry, gue belum berminat, tadi, apa, di salah satu pestaan, yang bikin aplikasi, Blackberry, gue belum berminat, karena, gue pikir, sama aja, kayaknya, kerja di robotik, gajinya, gitu kan, karena, yang nawarin, juga temen, yang, ngasih pejakan itu, hanya lama-lama, gue pikir, gitu kan, gue tanya deh, emang mendapatnya berapa, oh, ternyata dia berani, ngasih lebih, bahkan, dua kali, dari, gue jadi robotik, engineer, gitu, akhirnya, gue, jadi, jadi, terus, dari, dari situ, perusahaan gue, gak bisa bayar gaji, akhirnya, gue keluar dari situ, dan, gue, mulai, ngerjain, projek-projek, dari, dari, dari temen, terus, dari situ, gue, ditawarin, jadi, engineer, jadi, developer, gitu, di, toko bagus, karena, sebelumnya, mereka, tau, gue, jadi, vendornya, berniaga, untuk, kerjain, mobile, mereka, mereka, tawarin gue, jadi, toko bagus, karena, gue, udah, gak ada kontrak, lanjutan, lebih lanjut, gue, tapi, kalau, di, berniaga, gue, vendor, kalau, toko bagus, itu, gue, jadi, employee, lah, habis itu, gue, awal-awal, pengennya, sih, toko bagus, ke, gue, vendor aja deh, jadi, gue, masih, bisa, lain, dia, kalau, jadi, kira-kira, ngebutin lah, angka fantastis, dan, kira-kira, gak bakalan lah, toko bagus, mau bayar, yaudah, kita berani berhasil gitu, besok, bisa mulai kerja gak, wah, salah, apa sih, harpa, gue, kayaknya, terus, gue, akhirnya, nah, dari, toko bagus, disitu sih, gue, belajar banyak, walaupun gue, sempat punya, superan sendiri, setelah gue, jadi, si levelnya sendiri, tapi, itu, small company, cuma, isinya, 5-3 developer, di, toko bagus, kecumur banyak orang, terus, gue, mulai, bener-bener, jadi, spesialis, yang, individual contributor, bener-bener, fokus sama, apa yang, gue, dibuat, sampai terakhir, jadi, iOS developer, nah, dari situ, ternyata, gue, diminta ke temen-temen, untuk jadi, technical manager, untuk naik lagi, ke level, managerial, gitu, jadi, gak di IC lagi, karena, kita, itu, manager, dan, temen-temen, fitter gue, dan, manager, gak lama, jadi, situ, nah, dari situ, situ, keluar, keluar, 2018, ya, salah, awal, gue, helpster, helpster, lumayan menarik, menurut gue, makanya, gue, join, disitu, dan, disitu, gue, jadi, visif, ex-nya, karena, kebetulan, CPO-nya, juga, John, dan, dia, waktu itu, udah, fokus, ada, hal lain, jadi, dia, butuh, sambuan, untuk, coaching, sama, monitoring, dekat, teknologi, di, di, subster, sekarang, gue, ya, tetap, nah, dari situ, gue, ditawarin lagi, lagi di jalan, sih, padahal, belum sempat, satu tahun, gue, di, 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 gua juga ngebiayain gua di studio juga diredit tapi namanya ini ternyata punya beberapa perusahaan dan ada beberapa itu startup yang company yang dia funding nah dari situ akhirnya kita sekitar untuk coba lebih banyak startup lagi sih yang dipandung dan gua bantu juga di sisi itu nah akhirnya sampai detik ini gua masih yang perusahaan yang satu lagi malahan yang lebih banyak garisan bantu yang dia funding startup sama ngurusin teknologinya sama atas teknologinya yang logitnya closing karena pandemi gitu sih Oke Oke jadi apa ya sekarang kerjaannya lebih lebih Hai apa namanya layer layarnya lebih di atas lagi ya bisa handle banyak perusahaan startup yang dibawah itu ya Iya sih tapi kadang sampai bawah juga sih bro kayak ada yang kemarin ya kayak ada satu startup nih dia baru maju dia udah jalan the whole thing tapi jalannya semua pakai SAS doang gitu kan dan dia pengen gimana nih integrasi ini nih biar bisa nyambung-nyambung dia nggak punya lantai sama sekali cuma dia ngerti cara pakai SAS nya doang ya akhirnya gua bantuin ya gua dari bawah juga bantuin integrasiin nunggu dia dapat developer gitu oke nah ini menarik nih jadi apakah startup teknologi itu harus punya founder yang berlatar belakang teknologi atau tidak sebetulnya sih kalau butuh nggak butuhnya harus lihat bisnis teknologi let's say ya gua founder gua nggak ngerti tech tapi gua ngerti cara pakai beberapa SAS dan bisnis model gua saat ini bisa jalan tanpa harus develop banking cukup pakai SAS yang sudah ada dan sebenarnya SAS ini ada beberapa bugi semuanya gua pakai dan ini bisa bantu gua jalanin bisnis gua itu bisa sih tanpa perlu ada istilahnya orang yang benar-benar ngoding untuk jalanin startupnya itu bisa jalanin hanya dengan berjalannya waktu kan dia butuh customer sana sini yang mungkin dari produk SAS itu nggak bisa dilakukan akhirnya dia mulai pelan-pelan akhirnya namanya developer dan belum bisa dibilang dia belum butuh CTO sih pada saat itu dia cuma mungkin butuh beberapa developer nah kapan sih si startup ini butuh CTO apakah ketika pertama kali hiring kan tadi sebaiknya jangan hire CTO dulu developer dulu gitu kan kapan-kapan butuh CTO itu biasanya founder ngeliatnya gini setelah dia dapat developer let's say ada developer lima dia masih bisa handle kan directly report to dia terus ada orang produk aku lagi nambah mungkin satu ada orang UIUX ada orang apa testing mungkin dia masih bisa handle lah masih di bawah 10 si CEO nya tapi begitu lebih dari 10 dan CEO nya ternyata lagi fokus mikirin bisnis mikirin operation karena dia nggak punya COO kali ya mikirin gimana campaign mikirin gimana marketing mikirin gimana makin kualitas feedback ke customer nya kayak customer service dan lain-lain akhirnya kan ranah sini tuh mereka jarang sentuh lagi kan atau jarang diajak komunikasi jarang meeting mungkin cuma dikasih mungkin sekedar sedikit klu-klu what is the company goal dalam jualan ini atau dalam triwulan ini atau dalam semester ini akhirnya nggak ada yang bisa bener-bener bantu monitoring apa yang terjadi di departemen teknologinya nah itu bisa jadi dia udah mulai sebetulnya dia butuh salah satu founder yang bisa mantau sisi teknologinya apalagi kalau dia sangat-sangat tergantung dengan tim teknologi ini sebetulnya kayak kalau apa servernya nggak jalan atau produknya bermasalah bisnisnya dia bisa bener-bener hancur-hancuran gitu nah itu mau nggak mau akhirnya dia harus consider sih untuk mungkin let's say cari CTO atau cari head of tech karena kalau masih jalan baru startup kalau CTO kan jadiin co-founder sekalian dia bisa ajak si CTO untuk lu jadi CTO disini tapi berarti gua nggak bisa let's say ya nggak bisa ngasih lu kompensasi sebesar yang orang-orang lain di CTO di luar sana mungkin gua kasih lu gini tapi gua kasih lu share segini jadi lu ada ownership atau apa atau mungkin CTO nya punya duit yang lumayan lah dan dia bilang eh gua tertarik sama bisnis lu gua juga mau deh jadi CTO lu gua naruh duit sekian tapi nanti kita hitung-hitungan ya dari manajerial gua boleh deh tetap jadi sebetulnya ada duit karena isu dulu kita mau buat gua tapi gua juga tetap naruh duit karena gua pengen punya share lebih nah ada hal-hal yang kayak gitu sih sebetulnya yang itu sebetulnya tergantung diskusi in between si CEO sama CTO dan ada juga beberapa perusahaan yang gua lihat CEO nya belum butuh nih CTO karena dia kayaknya belum butuh ada co-founder yang tech karena dia ngerti tech mungkin ya dia cuma butuh head of tech dulu deh yang bantuin paling nggak bantuin monitoring timnya dia atau dia butuh VV tech ya tergantung sih nanti dari sisi sebesar apa kebutuhannya dia untuk bantu dia monitoring dari sisi VV tech hmm jadi nggak apa si CTO ini juga nggak mesti harus jadi founder kan justru kalau yang jadi founder itu malah menerima kompensasi uang lebih sedikit dibandingkan mungkin CTO yang bukan founder gitu ya maksudnya iya iya karena kan CTO yang profesional hire itu ya di gaji full gitu ya iya six figure lah kalau di US six figure asik oke oke nah tadi kan sempat ada sebut beberapa role ya mulai dari tech lead ya tech lead terus ada VP engineering juga ada ada CTO boleh jelasin nggak itu bedanya apa sih role-role itu engineering manager CTO ya engineering manager betul gua nggak tahu ya ini kalau di kayaknya di beberapa perusahaan dia punya definisi beda-beda ya kayak kemarin gua ngobrol sama temen-temen di Android ada yang bilang di tempatnya dia lead nggak ada timnya mas dia ngelid secara teknologi oh jadi kayak IC tapi next level ya iya mas jadi dia nggak yang punya tim yang dia dia lead di bidang teknologi dia cuma secara apa mungkin secara situ organisasi dia dianggap orang yang ngerti teknologinya gitu dan dia punya kapabilitas untuk influence orang lain di tim untuk ngikutin teknologi yang dia suggest nah ada lagi di tempat lain tech lead itu ya punya tim punya orang yang dia manage punya orang yang dia harus bikin pertolongan gitu-gitu lah tipikalnya mirip ke engineering manager gitu kan nah kalau yang engineering manager gua rasa sih kayaknya hampir sama semuanya yang lebih situ dia benar-benar people manager dia act as a people manager bahkan ada beberapa perusahaan tuh kayak ada engineering manager level 1 level 2 level 3 juga dan masing-masing level ini dia punya definisinya masing-masing mungkin based on salary grade juga kali ya gue ngerti juga terus kalau tadi lagi yang VP teknologi ada beberapa perusahaan yang memang nggak punya VP jadi kayak si engineering manager tuh ada yang beripot saya itu ke CTO-nya karena CTO-nya dianggap kayak orang yang bener-bener mikirin strategik sama the whole thing about departemen teknologi gitu karena jadi chiefnya lah di bidang teknologi tapi ada juga gue lihat dari beberapa startup yang udah mumpulin yang udah gede dia bagi tuh jadi ada VP yang ngurusin day-to-day di sisi teknologi sama engineeringnya ada CTO yang ya dia dapat report juga dari VP-nya tentang bagaimana timnya berjalan tapi dia juga punya tim yang mostly itu isinya orang IC yang fokus ke bidangnya masing-masing yang kayak jadi tim hacker untuk create another thing atau tim RND lah gitu untuk create a new thing di dalam perusahaan ya ha 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 gitu loh dan kayaknya setiap perusahaan tergantung CTO-nya sih gimana ngebentuk struktur organisasinya even di beberapa perusahaan gue lihat CTO malah reportingnya harus ke CIO karena di atasnya masih ada CIO lagi yang di bawah CIO ada ada shift science, shift data atau shift apa lagi gitu beda-beda lagi oke ya kalau penamaan itu hanya label kan masing-masing punya role beda-beda mungkin ya iya iya dan mungkin kayaknya tiap-tiap perusahaan beda-beda juga sih betul tapi yang mungkin cukup umum digunakan adalah yang ini ya jalur dua ini kan yang IC tadi individual contributor yang ujungnya adalah sebagian besar ujungnya CTO gitu ya terus ada yang managerial yang ujungnya mungkin dari engineering manager terus akhirnya ke VP engineering ya iya 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 dan memang kalau yang dari IC jalurnya jadi CTO biasanya di sisi senior level dia dikasih tanggung jawab untuk mirip kayak VP lah kali ya dikasih tanggung jawab yang dia juga harus influence orang dia juga harus tahu gimana sebetulnya civil managing karena di saat dia udah jadi CTO ada beberapa perusahaan yang expect CTO nya ini juga ngerti how to keep managing, ngerti how to making works the team belum lagi yang urusan-urusan ke finansial kayak gimana profit and loss timnya kayak gitu-gitulah oke wah banyak sekali ya ini ya apa bidang-bidangnya ya padahal kita baru bicarain di software development gitu ya tapi jenjangnya juga sudah cukup banyak iya nah ngomongin soal CTO nih ngomongin soal CTO mungkin ada teman-teman yang dengar gitu ya tertarik nih ah saya cita-citanya pengen jadi CTO apa aja sih aspek-aspek yang perlu dikembangkan selain kemampuan teknis untuk CTO? iya ada dari sisi soft skill sih sebetulnya ya dan itu banyak juga sih dari sisi soft skill iya gua juga lagi coba nulis sih iya kata-kata nyari tentang ini dan menurut gua ini juga termasuk hal yang penting juga selain kemampuan coding atau arsitektur software gitu-gitu ya gua yakin banyak lah untuk hal-hal yang seperti itu udah dibahas ya di luar sana sama orang-orang yang lebih hebat lagi tapi menurut gua memang kemampuan seorang CTO untuk berkomunikasi kemampuan orang CTO untuk mengerti bisnis perusahaannya dan kemampuan CTO untuk mendalami beberapa aspek yang di luar bidangnya agar dia bisa merangkai semuanya itu untuk memastikan departemen teknologinya bisa supporting semua hal yang ada di perusahaan itu juga terdiri sih karena menurut gua se-CTO itu sebetulnya itu posisi yang strategis banget dan kalau perusahaannya itu memang sangat-sangat bergantung sama teknologi akhirnya CTO ini orang yang pegang peranan penting sih sebetulnya di dalam perusahaan itu oke wah menarik ya nah ngomongin apa di luar kerjaan nih punya hobi apa sih sekarang akhir-akhirnya hobi saat ini ya seneng naik gunung pakai motor trail waduh ya udah didalemin dari tahun berapa itu ya kayaknya dari masih di helpster gua 2018 wah seru sekali ya apa yang dilihat di gunung yang dilihat apa? pastinya pemandangan ya pernah sih di tipu orang di sana sering banyak muda dari mandi tapi gak ada juga sih moong yang pasti pemandangannya bagus ada air kejun aku lihat ya terus pohon-pohon udara segar karena gua juga sempat tengah serangan jantung 2019 jadi kayaknya itu salah satu olahraga yang bisa gua gimana gua bisa ngudup udara segar aja sih gua raka dan gua cukup-cukup refresh sih walaupun itu cuma gua bisa lakuin karena ya mohon izin sama istrinya agak susah jadi cuma bisa seminggu eh sebulan sekali jadi selain itu ya cuma bisa ngeprek motornya aja di rumah kalau naik ke gunungnya cuma dipasih sebulan sekali selama pandemi juga masih aktivitasnya masih dijalankan yang naik gunung ini? gak boleh sih kebetulan kebetulan dari kebetulan dari temen-temen yang satu geng kita naik ke atas gunung ada beberapa orang yang anggota polisi dan dia bilang gak boleh dulu karena masalah pandemi jadi untuk jaga prokes kita diminta jangan ke atas gunung dulu kecuali udah mungkin kayak kemarin mulai agak longgar dikit gitu kan habis kalau kayak di segini kayak PPKM kita memang gak boleh sama sekali malah disarankan jangan karena kalau terjadi sesuatu takutnya gak ada yang nolongin karena gak ada yang naik ke atas ya oke kalau ngomongin soal buku suka baca buku gak sih? ya ya termasuk suka baca buku sih termasuk suka ya buku terakhir yang dibaca yang mengubah mindset? buku terakhir yang dibaca yang mengubah mindset apa ya kayaknya itu dah teknologi strategis sama outliers bagus tapi belum selesai juga boleh summary sedikit buku itu bercerita tentang apa? kalau outliers itu kayaknya lebih ke apa gimana sih kalau kita mau jadi sukses gitu kayak gitu-gitu itu bukunya ditulis sama Malcolm Bradwell itu juga gua dapet info tentang buku ini dari si Ben Ben Hoskin ex-siko nya awalnya sebelum aku dan disitu banyak ceritain kayak gimana sih untuk identify activity yang terjadi di tim kita terus gimana caranya bikin loop feedback terus-terusan tentang apa yang terjadi di tim kita sama gimana cara yang kita bisa push ke limit lah kita dan tim tim kita gimana caranya bisa apa coba ngelakuin sampai ke limit yang kita bisa itu dimaksimalin terus-terusan gitu jadi habis di review oh kita kayak gini nih next nya gimana next nya kita harus coba sampai sini gitu terus nanti setelah doing activity lagi kita lihat lagi feedback loop nya bagaimana terus lagi nanti kayak gitu sih kalau ya outlier outlier ya kalau outliers by Malcolm Bradwell kalau yang satu lagi tentang teknologi strategis itu gua juga baru-baru baca sih belum selesai baru di awal-awal itu kayaknya kayak banyak cerita tentang how to act as a person di dalam tim teknologi terus kalau lu jadi CTO nya atau jadi CIO nya lu gimana sih untuk nge-set sebuah strategi yang terbaik di dalam tim oh menarik juga bukunya ya kalau buat teman-teman yang tertarik mau apa mencapai level C level ya sebagai teknologis gitu mungkin bisa dicek bukunya ya kali ya itu buku recommended kok buat para CTO soalnya itu dibahas di CTO Club Berlin gua dapet info nya dari sana wah kayaknya seru ya udah gue baca juga ya referensi yang bagus karena kan kadang-kadang ya kadang-kadang kan kadang-kadang ada orang yang kecemplung ya jadi CTO kecemplung gitu ya banyak juga kan tiba-tiba apa diajak temennya gitu kan bikin startup tiba-tiba yaudah lu jadi CTO aja lah lu yang paling jago teknologi gitu kan padahal ilmunya mungkin belum nyampe gitu kan dan akhirnya kita kaget gitu kita harus ngapain juga gak tau kan mungkin buku ini bisa jadi bisa membantu kita juga termasuk tadi apa tulisannya di medium ya nanti bisa kita share ya linknya ya 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 nah itu masih belum lengkap sih doain bisa lengkap siap siap beberapa part sekarang itu juga dari beberapa buku itu baru dua part part tiga nya ini lagi lagi dibantu cek-cek nih kalau buku Rizal mau bantu cek juga boleh oke siap 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 membantu siap membantu ya jadi apa artikelnya keren jadi memang temen-temen harus baca ya jadi ya ditunggu aja lah ya ya itu kebetulan nih kayak dari beberapa buku yang aku baca kayak The Manager Pad terus Sit on the Table gitu kan yang tertentu tentang CIO terus dari beberapa pengalaman sendiri ya aku coba tulis disitu sih itu jadi kayak gado-gado sih sebetulnya oke oke nah kalau ada temen-temen nih yang tertarik atau pengen ngobrol mungkin enaknya lewat mana sosial media kah atau apa atau email kalau ini banyaknya sih temen-temen kayaknya pada daerah PM nanya ke LinkedIn sebetulnya kalau temen-temen profesional software engineer ya aku lihatnya mereka sering DM aku ke LinkedIn ya dan aku coba jawab kalau bisa hari itu hari itu paling kalau telat ya next day nya lah ada juga yang kadang nanya ya Instagram yang paling banyak seringnya kayaknya di LinkedIn ya karena kayak profesional sosial media kali ya kalau lewat email juga boleh tapi jarang sih lewat email paling sering pada lewat LinkedIn ya iya berarti yang paling approachable lewat LinkedIn aja ya iya iya soalnya sebetulnya yang tulisan kemarin itu juga karena lewat LinkedIn mungkin kebanyakan yang nanya di situ aku bilang aja ya udah nanti aku bikin tulisan deh Kak ceritain ya gimana jadi CTO oke oke iya gitu jadi kayaknya oh banyak ya pertanyaan gimana cara jadi CTO gitu ya iya terus ada yang kayak mas aku nih cemplung nih mas cemplung gimana jadi temen-temenku sama aku yang satu jago bisnis yang satu jago marketing nah mereka ngeliat aku bisa bikin webnya aku jadi CTO mas nah sekarang aku bingung timku udah lebih dari 5 orang dan aku mulai pusing hahaha ada juga ya kayak gitu hahaha oh ya udah musiknya gila ya banyak ya lumayan banyak ya jadi akhirnya aku tulis oke oke dan lumayan sih aku liat di LinkedIn ada berapa ya 11 ribuan kayaknya ya yang udah review tuh artikel jadi wah kayaknya banyak juga yang pengen jadi CTO ya hahaha padahal pusing juga banyak juga yang keceplung juga ya hahaha hahaha oke deh kalau gitu terima kasih banyak bro Rendra atas ceritanya dan apa pengalamannya yang luar biasa jaga kesehatan terus salam juga untuk keluarga ya kritik dan saran bisa dilayangkan ke rizafahmi at gmail.com atau mention lewat Instagram deeptech.id dengan hashtag ceritanya developer jangan lupa support podcast ini dengan berdonasi lewat karyakarsa.com slash rizafahmi atau beli merchandise ceritanya developer di www.ciptaloka.com slash plus rizafahmi sampai jumpa lagi di episode berikutnya bye b опять bye Terima kasih.